Tak seorang pun lahir ke kehidupan yang sempurna Seandainya pun ada, maka seorang itu tidak akan punya sesuatu untuk diperjuangkan Ia tidak akan punya target untuk diraih Ia tidak akan punya dorongan untuk menciptakan sesuatu dengan hidupnya Ia tidak akan punya impian sama sekali Kedalam situasi apapun Anda dilahirkan Apapun keadaan keluarga dan pendidikan yang Anda miliki Selalu ada sesuatu untuk diperjuangkan Ada hal untuk diimpikan Anda telah dilengkapi segala hal yang perlu untuk melakukannya Itulah panggilan Panggilan bukanlah tujuan apalagi suatu pencapaian Tetapi panggilan adalah sebuah rahmat untuk melawan kekurangan diri Sebuah cara untuk hidup Sebuah jalan untuk menjadi lebih baik Ya menjadi lebih baik Sebab kesempurnaan bukanlah syarat menjadi orang terpanggil Bagi saya kol kekal atau kol agung Bukanlah keputusan terakhir Tetapi justru Satu langkah pertama untuk memulai perjalanan yang panjang Memulai untuk apa? Tentu memulai untuk memberi diri Bagi sesama Tidak terbatas Pada orang-orang tertentu saja Tetapi memberi diri untuk semua orang Memberi diri untuk gereja Dan juga memberi diri untuk odokarmel Tak berkasut Dan itu membutuhkan waktu yang cukup panjang Seumur hidup pun mungkin tidak cukup Ini lebih dari sekedar pilihan dan keputusan Tetapi suatu cara untuk hidup Bukan jubah coklat ini Yang membuat saya seumur hidup menjadi karmelit Tetapi Sebuah komitmen dan jawaban pribadi Yang terbungkus di sini Di hati ini Jubah hanyalah tanda kelihatan Dan komitmen yang lebih mendasar Yakni panggilan untuk Mengikuti Tuhan Dalam jalan khusus ini Bagi saya Jalan khusus itu adalah Karbon Trisa Terdapat misi yang juga kekal dan agung Karena setiap kepercayaan Menuntut tanggung jawab Demikian pun setiap panggilan Selalu disertai dengan misi yang khusus Dan bagi saya Panggilan itu Tidak hanya untuk datang untuk Tuhan Dan mengikutinya Tetapi juga untuk pergi Bagi dia Saya tidak dipanggil Untuk menikmati semua berkat Dan duduk bersimpu Di bawah kaki Tuhan Tetapi untuk melakukan suatu misi Suatu perutusan Suatu pelayanan Bagi dia Pergi bagi dia Berarti Bahwa saya mesti membawa Tuhan Yang saya terima dalam diri saya Kepada orang lain Dan juga Membawa mereka Kepada dia Kekal berdimensi waktu Kapan waktunya? Waktu terbaik untuk mengasihi Waktu untuk melayani Adalah sekarang Dengan kehidupan yang saya miliki saat ini Ada batasan untuk jumlah makanan Dan minuman Yang kita konsumsi Namun Kemampuan untuk melayani orang lain Tidak memiliki batas Orang-orang paling bahagia di dunia Adalah mereka yang melakukan hal-hal Untuk orang lain Kaul Agung Memasukkan saya Kedalam kelompok Orang-orang ini Mulai saat ini Dengan kehidupan saya Sekarang Ya tentu saja Tentu saja Ada Ya Bahkan Ada banyak Masih ada harapan Itu adalah doa Dan dukungan bagi saya Juga bagi kami berempat Dan bagi semua orang Yang terpanggil Meskipun dalam Karmel OCD Tugas kami adalah Mendoakan semua orang Gereja dan dunia Tetapi Kami pun masih butuh Didoakan oleh kalian semua Untuk apa? Agar tekun dan setia Dalam mengikuti Tuhan Dan mendoakan gereja dan dunia Santa Teresa Avila Ibu rohani kami Katakan Bahwa tujuan kamu ada disini Bukan untuk hidup enak bagi Kristus Tetapi untuk mati bagi dia Artinya Bahwa saya Masih harus berjuang Berjuang untuk melawan diri sendiri Berjuang menjadi lebih baik Dan berjuang untuk mempercayai Tuhan Lebih dari saya mempercayai diri sendiri Jubah yang kudus ini Masih membungkus daging dan darah yang lemah Teruslah Doakan saya Terus Doakan kami Saya berharap Agar anda semua Dapat menjadi teman Seperjalanan saya Hingga mencapai hari ini Saya merasa Tidak pernah berjalan sendirian Juga bersama Saudara Seordo Saya bersyukur Untuk banyak kebaikan Dan cara anda Mendukung kehidupan kami Semoga Dengan kesetiaan saya Dalam panggilan Jasa-jasa Dan pengorbanan anda Terbalaskan Kepada yang diberi lebih Darinya akan dituntut lebih Kepada yang dipercayakan lebih Darinya akan lebih banyak lagi dituntut Demikian pun panggilan terkandung dimensi misi Sekaligus kepercayaan Apakah misimu sudah selesai? Jika anda masih hidup Misimu belum selesai Peliharalah apa yang telah dipercayakan Kepada yang ochi Apakah panggilan-percaya dan kepercayaan